Intro Dapat ditempu sekitar 3 jam dari pusat kota Malang, pantai Balai Kambang sendiri memiliki daya tarik berupa hamparan pasir putih, ombak yang besar, serta pantai berbatu karang. Bahkan gugusan karang di Balai Kambang diperkirakan mencapai 2 km dengan lebar sampai 200 meter. Pantai ini memiliki daratan yang menjorok ke lautan, sehingga seringkali disebut pulau oleh warga setempat. Salah satunya adalah Pulau Ismoyo. Dengan posisi sekitar 70 meter ke arah Laut Selatan, tempat tersebut memang tampak seperti pulau ketika laut pasang. Terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Ismoyo dengan bibir pantai. Di atasnya sebuah tempat peribadatan umat Hindu, Pura Luhur Amirta Jati berdiri. Dibangun pada tahun 1985, keberadaan Pura ini terinspirasi dari tanah laut Bali. Jika dilihat, Pura Ismoyo ini mirip dengan candi-candi kuno yang ada di Pulau Jawa. Sebenarnya leluhurnya orang Bali itu memang dari Jawa, Mas. Sampai-sampai Pura Amirta Jati ini banyak disebut orang itu dengan tanah laut orangnya Jawa. Pura Luhur Amirta Jati juga dikenal dengan sebutan Pura Segara. Lokasi Pura yang berada tepat di bibir samudera Hindia, membuat Pura ini dipercaya oleh warga sekitar, memiliki hubungan metafisik dengan kerajaan Ghoi Pantai Selatan. Bahkan beberapa kejadian terkait mustis sering terjadi di tempat ini. Konon, hal itu biasanya diawali dengan beberapa fenomena alam di sekitar Pura. Contohnya kemarin yang ada guncangan gempa sedikit itu, Mas. Itu ombak kan langsung naik, Mas. Itu nanti itu ada kejadian. Bahkan kadang pula itu ada yang kesurupan, Mas. Jadi peringatan. Menurut saya, Mas, ya, samudera ini kan pelataran orang. Pelatarannya orang sedunia lah. Pulau Ismoyo pun diakini tak akan pernah runtuh meskipun selalu terkena hantaman ombak. Pasalnya tempat ini dipercaya disanggah dan diangkat oleh sesosok penjaga Ghoi. Pura sini itu penunggunya manusia, tekar, tinggi besar, warna hitam. Sama megang pulau ini, diangkat pulau ini. Selain itu, sosok seperti Semar juga diakini menjadi pelindung pulau sekaligus Pura Luhur Amertajati. Pasalnya dari tuturlisan yang diakini oleh masyarakat, Pulau Ismoyo sendiri adalah lokasi pertapaan Semar, atau juga sering disebut Ismoyo, salah satu punakawan dalam kisah pewayangan Jawa. Tapi ya, itu namanya siapa enggak tahu. Memang sosok penunggunya juga ada. Dari segi orang ke sini, itu ceritanya orang Hindu juga gitu, sama. Berjalan kaki sejauh 15 menit menyusuri garis pantai dari Pulau Ismoyo, kita akan menemukan Pulau Hanoman. Posisinya yang juga menjorok ke laut, membuat wisatawan harus melalui jembatan panjang Tanjung Sirap untuk mencapai Pulau Hanoman. Menariknya, terdapat mitos bahwa siapapun yang melintasi jembatan ini, diakini akan segera mendapatkan jodoh. Bahkan, Agus sendiri mengaku telah membuktikan mitos tersebut. Entah kebetulan atau tidak, memang sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Waktu itu masih belum percaya mas. Akhirnya membuktikan sama istri saya itu, di waktu dulu itu masih pacaran. Akhirnya nikah sampai sekarang, mempunyai, dikaruniai satu orang anak. Jembatan ini dulunya menjadi tempat untuk larung sesaji, yang biasa diadakan pada malam satu suruh. Tapi kini pelaksanaan larung sesaji telah berpindah ke pantai Balai Kambang. Tak jauh dari jembatan Tanjung Sirap, terdapat sebuah sumur yang dipercaya sebagai mata air keramat, Sumur Pitu. Terletak di salah satu pulau, yakni Wisang Gaini, kesunyian sangat terasa dengan banyak pohon besar yang mengelilinginya. Sekilas, terlihat beberapa sesaji yang tergeletak di sekitar sumur. Menurut Mbah Siono, sumur ini memang dipercaya punya khasiat tersendiri. Jumlahnya sumur itu tujuh, yang enam kecil-kecil, tapi di sebelah barat, sebelah utara itu. Banyak yang minta airnya, supaya umpama keluarga sakit, ngambil sumur air di sini, diinom, bisa sembuh, cari rezeki, cari apa. Memang kebutuhannya menyeluruh. Pantai Balai Kambang memang terlihat unik dan menarik untuk dikunjungi. Meski begitu, ombak di pantai Balai Kambang tak bisa dianggap remeh. Orang yang lalai dan ceroboh, akan mudah menjadi korban keganasan ombak laut selatan. Selain itu, Agus juga menegaskan, perlunya pengunjung menjaga perilaku dan norma, selama berada di area pantai. Tapi kalau dibuat aneh-aneh mas, contohnya hubungan intim gitu mas ya, itu langsung mati, dua anak itu langsung mati bareng. Empat jam dari pantai Balai Kambang, sebuah lokasi wisata yang populer bagi masyarakat Jawa Timur, juga menyimpan misteri yang tak kalah tersohor, air terjun teretes. Tersembunyi di balik rimpunya pepohonan, kecantikan air terjun setinggi 158 meter ini, memang dipastikan bisa memikat siapapun yang melihatnya. Semurannya bahkan seperti memancarkan aura magis, yang terpendar di antara lembatnya hutan Anjas Moro. Meski tak ada catatan yang pasti tentang penemuan air terjun, terdapat kisah legenda yang sangat populer di masyarakat. Air terjun yang berlokasi di desa Galengdowo, Kabupaten Jombang ini, diakini menjadi tempat pertemuan dua pasangan, yakni Pangeran Barong Kusumo dari Gunung Anjas Mara, dan Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi. Yang menarik, legenda Anjarwati ini, bahkan tak hanya terdengar di air terjun teretes saja. Di beberapa air terjun seperti Coban Rondo di Malang, kisah penantian Dewi Anjarwati yang setia menunggu kedatangan sang suami, menjadi salah satu kisah yang paling populer. Bahkan ketika sang suami telah tewas, Dewi Anjarwati tetap setia dan diakini boksa di Coban Rondo. Tetapi, apakah air terjun teretes menjadi awal mula kisah cinta dua insan manusia ini? Tidak ada yang bisa mengetahuinya secara pasti. Pasalnya, tak ada satupun sejarah tertulis yang bisa mengamini legenda tersebut. Sementara menurut Endon selaku pemandu, air terjun teretes diakini adalah sebuah mata air suci dan merupakan tempat pemandian para raja di seluruh Tatar Jawa. Berbagai ritual terkait kesaktian dan kewibawaan seorang raja, konon hanya bisa dilakukan di tempat ini. Bahwasannya di sini itu merupakan titik pertemuannya para raja-raja se-Jawa. Raja-raja Jawa? Iya, waktu itu. Dari mulai kerajaan Majapahit, kerajaan Singotari, sampai kerajaan Mataram, mereka melakukan sebuah ritual di sini. Di sini? Iya. Dan akhirnya sampailah pada akhir puncak dengan membersihkan atau berendam di air terjun teretes pengajaran. Bahkan air terjun teretes disebut-sebut sebagai kolam pemandian Mahapati Gajah Mada. Di tempat ini Gajah Mada melakukan ritual menyucikan diri untuk melepas segala angkara murka. Anjas Moro itu ada kaitannya erat sama kerajaan Majapahit, termasuk Pate Gajah Mada juga pernah. Oh, Mahapate Gajah Mada? Betul sekali. Beliau pernah petilasan di sini ya? Benar. Dia mau mencucikan dan sebagainya arahnya ke sini. Dari kepopuleran legenda inilah, akhirnya air terjun teretes dianggap air yang suci. Hingga diakini bertuah dan dapat memberikan banyak kebaikan. Menurut pengakuan Endon, banyak dari pengunjung yang bahkan membawa air dari tempat ini untuk tujuan tertentu. Ada yang istilahnya minta kesembuhan melalui pengambil air di air terjun teretes ini dengan harapan mereka bisa sembuh dari penyakitnya. Yang kedua, mereka bertujuan untuk membuka aura dalam dirinya supaya istilahnya lebih bersinar. Konon, sudah banyak orang yang membuktikan kemujaraban dari air terjun teretes dari membuka aura kecantikan bagi para wanita, memancarkan kewibawaan laki-laki, hingga dapat menjadi obat bagi beragam penyakit. Dengar dari orang-orang itu, katanya air di sini itu khasiat bisa untuk mengobatin gitu. Kalau yang saya rasakan sih, setelah cuci muka di air terjun ini, lebih ringan gitu badan. Lebih enteng di badan. Air memang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Mitos air bertua bisa jadi dipercaya oleh sebagian orang. Namun yang perlu diingat, sejatinya air hanyalah bagian kecil saja dari ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Sehingga segala kekuatan terbesar di muka bumi ini hanya atas kuasa sang pencipta. Terima kasih telah menonton!